puting susunya gede sebelah apakah itu penyakit jangan khawatir itu bukan dan ini penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi pemirsa di konten kandang rumah saung tani konten edukasi dan motivasi diri ini hari kedua domba ini beranak pinak ini anaknya motifnya unik dan konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa orang menanyakan tentang ambing yang gede sebelah akibat yang sudah lahiran anaknya tunggal apakah itu normal jawab saya normal seperti ini contohnya domba ini ambingnya gede sebelah jadi yang satu agak besar yang sebelah kiri sana yang sebelah kanan mengecil karena apa karena yang sebelah kanan ini anaknya cuma satu anak tunggal jadi ketika masih lahir baru dua hari seperti ini masih kecil kemampuan untuk menyusui anak domba itu tidak dua-duanya di ambingnya digunakan oleh anak domba disedot ya dihisap karena apa karena pada saat masih kecil ini baru dua hari begini ini kemampuan anak domba untuk menghisap asih air susu ibunya itu sedikit-sedikit jadi belum banyak jadi akibatnya yang dihisapnya cuma sebelah ambing yang cuma sebelah jadi nanti akan gede sebelah ambingnya tuh jadi yang dihisap ini juga yang sebelah kanan nah yang itu yang sebelah kirinya puting sebelah kirinya besar dan ambingnya besar apakah ini akan normal normal biasa begini apakah bukan mastitis atau bukan penyakit bukan ini adalah hal biasa ya dan nanti seiring domba ini anak sempe ini anak domba ini besar dan kebutuhan nutrisi asinya semakin banyak dua-duanya nanti sudah ketemu akan disusui juga akan dihisap juga oleh anak domba ini walaupun anak tunggal kan kebiasaannya ketika putingnya itu putingnya dua ketika anaknya dua ya atau lebih nah ini kan silih berganti antara puting yang satu puting yang kiri atau puting yang kanan disusui dua-duanya sehingga seimbang sama rata sama besar kalau anak satu ini karena masih kebutuhan nutrisinya masih sedikit jadi cukup untuk satu puting saja dulu seiring waktu seminggu kesana biasanya ini dua-duanya bisa disusui dihisap karena kebutuhan nutrisi anak domba ini semakin lama semakin banyak dan untuk memenuhinya ya dia ketemu puting yang satu lagi dan nanti dihisap jadi normal tidak apa-apa jangan khawatir ketika puting susu gede sebelah itu normal ketika anak domba ini masih kecil ini kan masih satu hari ini hari ini hari kedua Pak Miarsa ya gitu Pak Miarsa bukan penyakit jangan khawatir tetap semangat tuh karena itu kecil yang itunya besar yang jelas anak tunggal itu nutrisinya tercukupi dan ini dua hari segede gini coba dua hari sampai segede gini karena asinya full dihisap oleh sendiri Ya gitu Pak Miarsa salam ngarit salam bangga tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa